bakso bakso mie ayam bakso abang abang enak banget mama i want mie ayam bakso mie ayam bakso? iya but i dont have ingredients i think we need to go to market for buy guys jadi aku akan pergi ke pasar karena kebetulan barang-barang dirumah sudah tidak ada lagi sudah habis untuk barang-barang dari Asia bokcoy aku tidak punya kalau lengkos masih ada sedikit jadi aku harus pergi ke toko Asia untuk belanja bikin mie ayam bakso si angel mau makan hari ini ke pasar yuk iya oke asian shop oke guys ayo kita pergi aku sudah siap berdandan guys berdandan sedikit aja ganti baju jadi kita belanjanya kemalaman gak masalah ya karena si angel pengen banget makan mie ayam bakso yuk ikut yuk ini ya guys ini untuk kitchen box yang bagian atasnya yang bawah sudah jadi tinggal pintunya ini yang bagian atas ribut banget setiap hari taktuk 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 luar sudah malam ya guys tapi sebenarnya belum terlalu malam cuman karena udah musim dingin jadi udah gelap ini let's go let's go jadi karena tidak punya suawi disini kita pakenya bokcoy untuk mie ayam bikin bakso bokcoy ini beli sayuran impor ya guys mahal tapi gak ada di pasaran yang klosen impor ya cuman ada di toko-toko tersentu itu beser 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 jadi aku tadi belanjanya itu beli bokcoy ya kan terus beli jahe lengkuah serai dan jeruk dan jeruk gak ada udah habis guys aku di rumah ada tapi sudah agak kering ada sih satu biji yang masih bagus ya gak apa-apa lah dicampur sedikit ya kan terus beli sayuran juga aku beli ayam ayam and noodles mie udah sampai di rumah sayangku ayo kita angkat barang-barangnya aku lagi di dapur jadi sekarang kita akan mulai masak mie ayam bakso yuk kita mulai ini bahan-bahannya ini untuk bumbu mie ayamnya ya guys ya jadi ada daun jeruk daun salam lengkuas jahe serai bawang putih dan bawang merah ya terus ini ada ayam nanti akan kupotong cincang-cincang ya ini untuk bikin bahan bakso nya ada bawang ini gue goreng sama bawang putih juga digoreng ya untuk perbumbuan kita ada masako ini untuk bakso ya tepungnya tepung konflor karena aku gak punya tapioca ada mecin ada garam ada merica ini juga tepung jagung kalau gak cukup ya terus ada daun bawang ya kalau mau daun sop nanti kita ambil di ini ya di pot aku tanamannya terus untuk sayurnya kita pakai bok choy ya guys mie nya karena aku gak punya mie telur jadi aku pakainya mie magi ya jadi mungkin kita ambil cuman mie nya aja kita ambil sekarang kita goreng bawang gorengnya dulu guys ya nanti biar cepat dingin nanti baru kita giling sama mie daging ayamnya untuk bikin bakso kita goreng bawangnya guys ya ya abis ini kita goreng bawang putih baru nanti kita cincang ayamnya untuk giling bakso nya ya ini aku untuk bumbu mie ayamnya ya ini untuk kuah mie ayamnya ya guys ya rebusan tulang-tulang ya kan jahe, bawang putih, garam aku masak tiga tempat ya tungkunya semua aku pakai karena udah terlambat banget ditelat kemaleman ini aku masukin ayamnya ya guys ya ini sudah aku masukin tadi ya bawang putih sama serai-serean dan kuah semua ada ya mbak daunannya juga udah sekarang kita masukin ayam cincangnya ini aku blend semuanya ya guys biar gampang dan cepat nah ini sampai layu baru nanti kita masukin air dan bumbu-bumbu yang lainnya guys ya kecap, bawang apa namanya gula merah ya kan sedikit royco sedikit mesin dan baksonya ya guys ya sudah mendidih jadi sekarang kita mulai rebus baksonya apinya dikecilin ya gini guys walaupun tidak bulat ya gak apa-apa ya hmm bakso ya your favorite nah ya is this how you make? ya bakso you have to learn bakso belajar hmm you want to learn? ya see cumi, i wanna do izin ya you want to try i don't know how to i don't know i'll see Angel lagi coba ya hmm hmm ok more 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 bullet more ini jadi tewan ini jadi tek-1 ya guys gak apa-apa, coba bisa kan? oke, good you need to make your favorite ya, oke, i'm going now good, nah, Angel nah, i also want to try because Angel try and me too want to try now you also need to learn because you like baksona kalau suka baksona harus belajar bikin baksona lihat, seperti ini lihat, seperti ini wah, very good very good, tukang masak, udah pinter dia lihat, ini baksona lihat, baik-baik lihat, i'm good always pinter dia bikin baksona, kenapa? baksona oke, jadi ininya baksonya sudah mau matang semuanya sekarang tinggal cuci bok choy sama ngerebus mie baksonya sudah ready ya jadi kita potong-potong batangnya dipisahin ya karena agak keras jadi karena tidak ada chai sim jadi kita pakenya bok choy suka aneh si Angel Angel sama Romy suka banget bok choy baksonya ya guys yang sudah ready aku rebus batangnya dulu ya ouch ini aku lagi nyediain ya guys ya di mangkuknya nih begini udah daunnya sedikit ada batangnya sedikit ya terus baksonya begini ya nah ini ya kita pakai disini tuh mantap banget ya ini ya kita tambah saus terus ada bawang goreng bawang gorengnya ya terus kita kasih kuas sedikit jangan terlalu banyak ya tuh cabainya nanti siapa yang mau pakai cabai silahkan tambah sendiri gitu ya ini ya guys sudah ready ini ayam bakso ini ayam bakso aku bisa? ini ayam bakso? di mana saya? tidak kamu tidak? kamu makan bakso tidak? ya saya ayam 1 kali ini ayam dengan bakso apa yang maksud saya? ini ayam ini ini ayam ini ini ayam ini lalu ini ayam ini ini ayam ini ini ayam ini kayaknya sama dengan bakso tapi ini kelihatan ini tidak terlalu spicy kamu bisa masukkan ini di cabe saya mau cabe bawa saya saya mau cabai saya mau cabai Kita coba dulu ya Yes, I want chabe Tapi aku gak mau pakai saus ya You want chabe? Don't add too much Pedas? No, I want more You add more You add the whole thing Without pedas, it's not tasty guys This is basically Indonesian food Yes From this city? I don't know Mi ayam is from where? Mi ayam is from where? Mi ayam is from where? Mi ayam is from Indonesia Everywhere in Indonesia Mi ayam But your country always have some special food From a special city I think this is for some city But I don't know Maybe from Jawa If you know Mi ayam is from where? Comment I don't know I don't know I'm going to bury this Tambah cabai lagi Not pedas Not pedas Not pedas Not pedas Not pedas Not pedas It's spicy It's spicy It's spicy It's spicy Because it's fresh First you take one bite And you don't know Angel wants to try Cabai segar The first time It's the first time Angel is eating Angel is eating Cabai And you careful And you careful Hmm Oh pedas You know guys This is really tasty Very tasty Very tasty Very tasty Very This is the same like in the restaurant guys Like Abang-Abang Abang-Abang Very tasty Same You know Same I was eating Indonesia Same Same Suamiku udah pernah makan Angel juga udah pernah makan Yang belum pernah makan Mie Harika ya Beliin dia apa enggak beli Kurang suka Aku yang bikinnya suka Hmm Hmm Oh no Really Thank you Thank you so much Thank you Thank you Kalo gak pedas gak nantap Cabainya kurang Need more cabai Indonesian food is mostly used very cabai Kalo gak pakai cabai gak Indonesian food A lot of cabai Indonesian food is incomplete without cabai Ya Ya Right What Angel? Lagi? Enak? Are you okay? Biasanya kalo masak pedas dia mau makan Habis guys The Angel Cepet banget Are you okay? Almost habis And I last time in Bali How much this? Baso? Ya baso Ya baso Waktu aku di Bali Kalo misalnya kita pesan simple Simple only me ayam No baso Okay And not too much force Posen bit only small 50 rupis 10.000 10k Ya Itu yang simple banget Sedikit banget Kurang enak Kalo misalnya kita pesan yang 18k 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 Posen jata More Lebih banyak ya kan Yang 18.000 Okay Basonya 3 Ada yang basonya lebih banyak Kadang-kadang 25.000 25k Sometimes In Bali With baso? Ya Or with ceker also With panji With ceker Sometimes also they serve with ceker Also different price Beda lagi harganya Yeah Kalo di kota temen-temen tinggal Mie ayamnya berapa guys? Semangkok biasanya Pake bakso Pake ceker Yang komplit Berapa biasanya sebangkok? Comment ya Ya Chris, tell us Biar kita tau kan harga-harga Beda-beda di Indonesia ya kan? Atau mungkin sama Everyone now likes cabe? Yup Because we are also Indonesian guys That's why we are like cabe It's our habit to eat spicy now Hmm Without spicy No food is delicious Because Anna made us Indonesian now Yup We have a habit of eating spicy Udah jadi orang Indonesia Karena aku Hmm? Ya As long Indian family is Indonesian family Transformation into Indonesian family Yeah Ah, sekarang keluarga India menjadi keluarga Indonesia guys Karena makanan Because the food Hmm Change you all To Indonesian You change Hmm You change our taste But Hmm Into Indonesian food Jadi Indian taste is very different You know Jadi sudah jadi orang Indonesia Mereka ya Suka semua makanan Indonesia But Buya Terasi suka Ikan asin suka Semua suka Everything is suka Come and give us Terasi 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 suka Nah guys Semuanya kan bilang enak-enak nih Jadi kita minta nomor berapa Untuk makanan yang hari ini Berapa nilainya Angel berapa Aku tidak tahu 10 atau 20 Oh Angel suka Sudah habis jadi orang Ini hari ini 11 Ini hari ini Biasanya kan paling 9 Ya kan You always give 9 Sometimes not Not give 10 Sometime Hari ini 11 Berarti benar enak Habis tuh semuanya kan Sebelah Bagus kan You I give 20 For 10 For my side Extra For Extra Extra That's why I give 10 More Aku juga 10 ya guys Pokoknya mantap banget Bener Mantap guys Jadi karena makanan sudah habis Terus sudah saya makan Video sampai hari ini Video untuk hari ini Cukup sampai disini dulu ya guys Jangan lupa untuk di like Comment dan di share video-video kami Dan jangan lupa untuk di subscribe Sampai ketemu lagi Bye guys Thank you for watching